Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti semut merah masuk rumah Simak video ini hingga akhir Agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Adanya segerombolan semut merah di rumah ternyata bisa menimbulkan pertanda sesuatu Hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang acap kali membuat kulit kita menjadi iritasi Kemerah-merahan dan bengkak saat terkena sengatan gigitannya Hal ini disebabkan semut jenis merah disebut mempunyai racun alkaloid Yang dapat menyebabkan rasa panas seperti terbakar Oleh karena itu ada baiknya kita lebih hati-hati saat bertemu sekawan semut merah ini Dari biasanya habitat hewan ini biasa dijumpai di pepohonan yang berukuran besar Tetapi, tahukah kamu kalau sebenarnya kehadiran semut merah di rumah ini Ternyata berkaitan dengan suatu mitos pertanda? Sebagian orang percaya bahwa kedatangan semut merah ini bisa menjadi pertanda akan datangnya rezeki yang besar Berikut ulasan tentang kehadiran semut merah di dalam rumah menurut mitos dan pertanda yang ada Dari banyaknya mitos yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa Semut merah diibaratkan sebagai sebuah akan datangnya rezeki Mitos tersebut mengatakan semakin banyak jumlah semut yang datang Maka semakin banyak pula rezeki yang akan didapatkan pemilik rumah Menurut ajaran agama Islam Ternyata hewan semut memiliki tempat yang spesial Dan memang kerap menjadi akan pertanda datangnya rezeki Dikarenakan pentingnya hewan ini Allah SWT menuliskan tentang semut dalam surat An-Namal Tak hanya itu, hewan kecil yang satu ini juga kerap muncul dalam kisah Nabi Maka dari itu, hewan satu ini bukanlah hewan sembarangan Umat muslim bahkan dilarang untuk mengusir semut dengan cara dibakar Jika ingin mengusirnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh muslim sebelum mengusir semut dari rumah Dalam Islam, terdapat satu ayat yang menjabarkan kecerdasan dari semut Sebagai mana yang tertulis dalam ayat berikut Hingga apabila mereka sampai di lembah semut Berkatalah seekor semut Hai semut Masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan tentara-tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadari Quran Surat An-Namal ayat 18 Apa saja yang anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!